Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawi Antik Kali ini kita akan membahas tentang desain rumah Joglu Dan kali ini saya sajikan lengkap detail ukuran, detail bahan, dan lain sebagainya Kali ini rumah Joglu itu difungsikan sebagai hunian dan di dalamnya terdapat 2 kamar Sementara nanti ada juga kamar mandi, ruang keluarga, teras, dan lain sebagainya Oke jangan kemana-mana, tetap standby di channel ini Dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum menekan tombol subscribe Dan tekan tombol like jika Anda suka dengan video ini Dan tuliskan komentar di laman komentar Langsung saja kita tonton videonya Selamat menyaksikan Video ini sudah saya buat Sudah saya format ke bentuk PDF ya Jadi nanti kita bisa lihat disini Masih loading menunggu Nah ini tampilan apa ini Tampilan depannya seperti ini ya Tampilan apa itu Cover ya Covernya seperti ini Dan disini ada keterangan dalam Jawi Antik Spesialis rumah Joglu dan Limasan Jadi di depan ini ada terasnya Kemudian ada meja korsi Selanjutnya di sampingnya ini adalah Apa itu Ruang tamu Kemudian ruang keluarga Terus yang di bagian tengah itu nanti fungsinya sebagai Ruang makan Kemudian di kanan kirinya itu adalah kamar Dan ada kamar mandinya juga Yang bisa diakses lewat kamar Ini kamar mandi Ini dikasih kloset duduk ya Terus ini adalah dapur Terus ini nanti Ruang makan Oke selanjutnya ini Ukurannya Bisa dilihat disini Jadi total luasnya itu 1130 x 830 ya Untuk terasnya itu 200 x Berapa ini ya 200 x 200 x 200 x 200 x 3 x Berarti 5 x 30 ya Terasnya 2 meter x 5 x 30 ya Terus ruang keluarga 2 setengah x 5 x 30 Terus kamar Eh ruang tamu dulu ya Ruang tamu ini 450 x 200 Terus ke belakang lagi Kita lihat Ini kamar nomor 2 Yang kamar nomor 1 Yang sebelah kiri ini Kita ke kamar nomor 2 dulu ini Kamar nomor 2 itu Luasnya 2 meter x 2 meter x 2 meter x 480 Kamar 1 juga sama Oh ini udah ada ya Ini 480 x 2 meter Terus ruang makannya 480 x 3 x 3 30 ya Terus ini selanjutnya kamar mandi 2 x 2 meter Terus dapur 2 meter x 430 Kamar mandi 1 x 2 meter x 2 meter Terus di bagian depan ini ada tangga Tangga ini maju ke depannya 100 cm Oke Selanjutnya Kita ke bagian Ini tampak atasnya Seperti ini Ini mirip seperti di cover tadi ya Cover depan tadi Kurang lebih sama Kurang lebih sama Cuma tampilannya Kalau yang ini Dua dimensi Kalau yang tadi Tiga dimensi Selanjutnya Kita ke As fondasinya Nah ini as fondasi Seperti ini Fondasi dibuat 30 cm Sementara Apa itu Tingginya ini dibuat Kalau nanti Tingginya nanti Di Video selanjutnya Di gambar selanjutnya Nanti Masuk ke situ Ini keterangan saja Ini yang bagian tengah ini adalah Joglu Kemudian Ini ada Pagar Terus selanjutnya Tangga teras Depan dan belakang Jadi fondasinya seperti ini Selanjutnya ini Kerangka Kerangka Joglu Seperti ini Ini Pakernya Tingginya 100 cm Atau 1 meter Tingginya Kalau lebarnya Menyesuaikan Terus Ini blender Pinggir 11 x 12 x 754 cm Kemudian ini Untuk tiang terasnya Tiang terasnya 12 x 12 x 200 cm Selanjutnya Blender teras 11 x 12 x 9 55 Selanjutnya Ini blender pinggir 11 x 12 x 9 55 Terus Tiang pinggir 12 x 12 x 270 Terus Blender pinggir 11 x 12 x 8 54 Kemudian Tiang utama 16 x 16 x 350 Selanjutnya Sunduk 8 x 16 x 362 Terus Ini yang Tumpang sari Ini tumpang sari luar Baloknya Yang paling bawah Itu 8 x 16 x 362 Terus Atasnya Itu Ini yang Posisi Memanjang 8 x 16 x 378 Terus Atasnya Lagi 8 x 16 x 394 Terus Yang paling atas Itu 8 x 16 x 4 10 Sementara Untuk Sewonannya Itu 8 x 10 x 142 Terus Dudur Bagian atas Dudur Atas Ini 8 x 10 x 3 14 Terus Dudur Bawah Itu 8 x 10 x 4 31 Selanjutnya Ini Untuk Tumpang sari Luar Yang Posisi Lebar Kalau Yang tadi Posisi Panjang Posisi Lebar Itu Paling 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 Bawah Itu 8 x 16 x 262 Kemudian Atasnya 8 x 16 x 278 Selanjutnya Atasnya 8 x 16 x 294 Kemudian Atasnya Lagi 8 x 16 x 3 10 Terus Ini Untuk Sunduknya Itu 8 x 16 x 262 Jadi Untuk Sunduk Ini Memang Mengikuti Tiang Menggunakan Tiang 16 cm Jadi Bagusnya Sunduk Sudah Juga Ukuran 16 Cuman Tebal Nya Itu Nanti Enggak 16 Tapi Dibikin 8 Kalau Disini Oke Udah Jelas Ya Kalau Ada Yang Belum Jelas Silahkan Tuliskan Komentar Selanjutnya Ini Untuk Tumpang Sari Dalam Tumpang Sari Dalam Posisi Memanjang Ini Tumpang Sari Dalam Ini Ada Dua Kanan Dan Kiri Tapi Sama Ukurannya Untuk Memanjang Ini Posisi Panjang Itu 8 x 10 x 184 Yang Paling Atas Kemudian Di bawahnya 8 x 10 x 194 Terus Di bawahnya Lagi 8 x 10 x 204 Terus Di bawahnya Lagi 8 x 10 x 214 Kemudian Paling Bawah 8 x 10 x 224 Sementara Untuk Posisi Melebar Tadi Posisi Memanjang Paling Atas 8 x 10 x 119 Kemudian Bawahnya 8 x 10 x 129 Bawahnya Bawahnya Lagi 8 x 10 x 139 Bawahnya Lagi 8 x 10 x 149 Terus Paling Bawah 8 x 10 x 159 Jadi Jadi 10 x Jadi kalau tumpang Jadi kalau tumpang sari dalam itu makin ke bawah itu makin panjang. tapi kalau tumbang sari luar makin ke atas makin panjang jadi makin naik makin naik kan otomatis bentangannya makin panjang juga dan disini selisihnya 10 cm kalau yang di dalam ini ya ini 119 kemudian 129 kemudian 139 terus 149 terus 159 terus bagian atas ini dikasih papan di atas tumbang sari dalam ini selanjutnya ya ini tampak dari atas seperti ini ukuran yang tadi kita naik saja ini depan ada kebioknya kita sebelah sini dulu ya jadi tinggi fondasinya itu 50 cm kemudian ada umpak ini ya di sebelah sini sebelah kiri ini aduh hilang tadi bentar apa ini ya jadi sebelah kiri ini ada umpaknya ya umpak ini untuk menyamakan dengan fondasi sebelah kanan karena ini untuk bagian teras ini lebih rendah daripada fondasi yang sebelah kanan yang di bagian ruang tamu dan rumah yang bagian belakang yang mulai dari ruang keluarga ke belakang jadi yang teras itu paling pendek ini 50 cm kemudian fondasi yang lainnya itu tingginya itu 70 cm kemudian di atas di bagian teras itu dikasih ompak itu untuk menyejajarkan dengan fondasi yang lain kemudian atasnya baru dikasih tiang tiang teras namanya terus pagar pagar tingginya 1 meter atau 1,2 meter eh 102 lah ya 1 meter lebih 2 cm terus kemudian tiangnya tiang yang teras depan itu 220 ya 220 itu dihitung sama fondasi eh sama ompak kalau dihitung dari fondasi yang lainnya yang 70 itu berarti cuma 2 meter karena ini selisih tinggi fondasi antara teras dan lainnya itu 20 cm selanjutnya sini bagian ini oh ini kebyok kebyok ada jendela ini gawang pintu ada ini tinggi oh ya ini tinggi tadi yang belum tinggi tiang utama tinggi tiang utama itu 3,5 kemudian tinggi tiang pinggir itu 270 kemudian tinggi tiang teras itu 2 meter kalau yang tadi sekali lagi yang tadi itu 220 itu karena apa itu karena umpak karena tinggi lantainya itu berbeda dengan yang ini ya yang teras tadi kan lebih rendah jadi tambah 20 oke udah jelas ya terus ini untuk tinggi atapnya itu 242 jadi konsep rumah cuklu itu memang menonjulkan ketinggian atap dan tumbang sari ini ukuran sama seperti tadi ini oh ini bagian apa itu tangga depan ini majunya 90 cm terus tinggi total itu 40 ini tampak samping kanan selanjutnya kita lihat tampak samping kiri samping kiri juga sama seperti tadi ini gebiok ini gebioknya ini untuk jendela itu jendelanya itu tingginya tinggi daun jendela itu 100 cm kemudian lebarnya juga 100 cm tapi dibuat 2 daun ya jadinya per daun itu 50 cm terus selanjutnya ini tampak belakang tampak belakang hampir sama dengan tampak depan tadi cuman ini di bagian belakang ini karena ada kamar mandi makanya di bagian belakang ini dikasih glass block jadi kaca yang tebal itu untuk penerang nah ini glass glass block ini total panjangnya 120 cm kemudian lebarnya itu 20 cm terus ini untuk kebiok bagian belakang ini lebarnya lebar daun pintu di bagian belakang ini 100 cm kemudian tingginya cuma 70 cm tidak 100 cm karena ini tingginya ini berbeda dengan kebiok yang tampak sebelah jari tadi ini lebih rendah lagi karena ini sudah masuk ke bagian seperti teras jadi tambahan teras teras depan dan teras belakang kalau teras depan itu difungsikan memang sebagai teras atau tempat santai kalau teras belakang difungsikan sebagai dapur dan kamar mandi ini tampak usuknya atau kasau nah ini usuk yang paling depan itu panjangnya 213 kemudian ke atas itu 327 kemudian yang paling ujung itu 298 kemudian itu tadi yang posisi memanjang kemudian yang posisi melebar itu usuk bagian bawah itu 327 kemudian yang paling atas itu 277 untuk usuknya ukuran usuk itu sama ukurannya 5x7 ini menyesuaikan karena tiangnya itu adalah berapa tadi 15 cm oke sampai disini udah jelas ya mungkin ada yang belum jelas silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar dan dari saya cukup sekian nanti ada episode berikutnya karena ini durasi sudah 15 menit jadi kalau terlalu panjang nanti malah bisa bosen kita lanjut episode selanjutnya selamat menikmati